Saya pernah dengar ritual dari masyarakat sekitar Punci Tanan Di Roselek, malam Jumatiku, ada beberapa ritual Memakan daging manta Ini ada kelapa, telur, bunga, dan pisang Bisa dimakan, tidak apa-apa Selamat sore para pemirsa, dimanapun Anda berada Salam sehat, salam rahayu, salam Indonesia, salam budaya Suri ini saya berada di daerah Situarjo Tepatnya di Buncitan Sedati Depan saya ini ada tanah, ada semacam tanah Yang beberapa titik itu masih bisa mengeluarkan semburan gas Seperti depan saya ini, panjang Sampai sini pemirsa Nah ini untung ini dikasih Jamping ya, dikasih apa ini Kayak putih-putih ini Nah kalau tidak dikasih Ini bisa melubar ke jalan Dan bahayanya bisa mengenai Candi yang ada Di depan kita ini Berarti candi ini tepat berada Di depan tanah yang mengeluarkan Semacam kayak gas Nah ini Penasaran, ini namanya candinya pemirsa Nah ini namanya adalah Tawang Alun Nestari Berarti ini adalah Candi Tawang Alun Coba kita masuk pemirsa ya Candi yang Sangat berbahaya Karena dikeliling oleh Apa ini Oleh tanah-tanah Yang bisa mengeluarkan gas Wah ini Pintunya sudah Baru ini pintunya ini Kelihatan berarti reformasi Candi Tawang Alun Nestari sumur pintu Oh aduh Oh ini pemirsa Nah ini candi Tawang Alun Ini art sat Sumur pintu pak Nah sumurnya sebelah pun Nggak pintu Sumur ini pun Pasti wanten apapun Baten-baten Oh nggak pintu Nggak pintu Baten apa Nggak pintu Video Pak Sinten pak Jepang Aken Nama aku Bapak Masa Ibu Munir Oh Bapak Masa Ibu Munir Yang kangen jahat Gimriki Juru kunci Candi Tawang Alun Kenapa Bapak Ripun Sumur Wintu Asal Nama Senian Sakdareng Angkatan Sumur Wintu Yang mergi asli Carang Nyebut Sumur Wintu Gengg Gengg Mantun Candi Tawang Alun Neku Ngkuti Sampai Samang Neku Terkenal Neku Gengg 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 Resi Tawang Alun Akhirnya Candi Tawang Alun Tapi kalau nanti Mocotan buku Pak Genggapun Tawang Alun Neku Kalau Mawas Tawang Alun Neku Raja Bambangan Raja Banyu Sakit Bupati 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 Kacos Prabu Sebutan Pun bukan hanya Ketika Jogodila Kecutu dari Resi Tawang Alun Juga Sebutan ketika Damar Wulan Itu sama Aryodam Aryodam Jadi Salah satu Julukan Engkang Sesuai Sehingga Secara layak Piantur ini Memang Mampu Sama Secara status Akademis Ini Mungkin status Yang disandang Sekarang Yang bikin itu Instansi Kaya DRS Insider Dulu Masyarakat Terunggeng Cerita Legenda 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 ini Rasa cintai Jadi Turun temurun Ini Sekedar Dongeng Sekedar Dongeng Sekedar Diukur Kali Sejarah Ini Status Agamai KTP Contoh Beragama Apa Apa Tulisannya Islam Betul Betul Sorry Ini Status Dalam Legenda Itu Juga Begitu Tapi Kalau Legenda Disuguhkan Ke Disiplin Ilmu Betul 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 Tapi Secara Jelas Ini Sebagai Wadah Ketika Cerita Tentang Legenda Negeri Tentang Alun Niku Ditingali Kali Dibersani Bukti Bukti Legenda Bergulir Tentang Intang Tentang Juga BPC Untuk Loh Berarti Tentang 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 Secara Nama Juga Misik Tentang 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 Pak Mustahim pak Mustahim, sepatu diambil. 60% berarti diambil, diambil kita pasir malaik, sedikit di jumur jadi di sini pun tinggal menginggiling mawon ilmu sejarahnya itu mungkin selama ini yang di sana ada singosari terus yang di sana ada yang di daerah kita mungkin yang lebih banyak peninggalannya ada di trawulan itu Macapahit sementara saat kita deteksi beberapa peninggalan walaupun jenggala itu terletak banyak juga teletaknya kita sama-sama mungkin masih bias tapi sudah dianggap bangunannya hilang itu salah satu ciri khas di sana singosari jamannya di saat itu areal di sini cenggolo itu jenggolo dan jenggala itu sudah banyak yang secara tulisan dinyatakan sudah tidak ada bukti bangunannya mungkin bisa jenggala masalahnya ciri khasnya yang ada di majapahit itu jelas sudah anu karena ini majapahit jelas di luang jenggala lewat oh di situ ada bedanya ketika ketika kita ngomong ciri-ciri yang ada di majapahit memang serupa tapi ada tetap karakter yang berbeda pada bangun-bangunan yang telah ditinggal oleh majapahit bisa-bisa menambar penciri untuk para penciri secara-penciri apun ten saya saya pernah dengar ritual dari masyarakat sekitar puncitan lagi Pak di Roselek malam Jumat aku ngapun tengih ada beberapa ritual apun ten memakan daging mantah sehingga suku tapi yang datang tadi memang syukur Bapak bucat yang ini loh itu persi legendanya Pak ngoten terus dalam sukunya ini dulu kecil saya itu biasanya ayam yang disukur disitu kepalanya kelihatannya itu harus ada bercak darahnya dalam waktu nggak mateng-mateng Oh ngoten ghehehe berarti bukan kok mentah daging buat nge laiku salam Wah itu sampai saya pernah gini bener Pak itu orang orang ngawur saya pernah lho kasi itu mas daging mentah lho diok pesir re sebut ya pilih arit salap-salap namerit disukur akan mengelah pengertian di cuwil mungkin di dunia maya tapi nggak dikali parifikasi benar-benar penar-penar kunci Cikin geng 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 lagani ini ketika tingguk apa ya 3 jembatan sungguh arit belajar budaya tambah kebleh malah edukasinya enggak nyambung nantinya itulah dan merusak benang merah berarti masyarakat masih tetap di darah saya yang gresil juga masih ada pak kalau kita punya hajatan tahitan atau perkawinan itu istilahnya apa mas bucet ya bucet atau ayam panggang tapi berdua lagi yang masih gini itu kan bukan satu yang wajib atau yang lebih tepatnya itu wajiban anak putuh menghormati gini gini ini kata sengge semakin saya lagi MP2 di gejole ini temen ketemu kita ini kasih nombor bakernih ngasih sawulan cerwatan kepo saber posy ntar cuma lani badan kontor mali sekedar malam kasih nilpon gula jadi ada sisi yang wajib diperhatikan eh di pemerintahnya itu sekarang ya lagi ini diperhatikan Hai bener-bener ini termasuk candi tua tapi anu panggil ngapun dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang ngapun dan kita bisa lihat itu kayak keluar buku juku terkait itu lho ya gini ya leluh menurut kita itu sangat sayang ya kalau kita melihat dari sisi positifnya sehingga penempatan sebuah yang sekarang masih ada sebuah bangunan Tengah itu untuk apa biasanya untuk mungkin kalau sekarang masjid-masjid itu untuk munadat sama yang dia di atasnya disitu orangnya bukan orang sembarangan Pak mungkin kalau disana namanya wali namanya ya kalau kita rosil lah itu juga utusan Tuhan gitu jadi tempatnya itu pada titik bumi yang punya potensi yang punya nilai sampai sekarang untuk edukasi jadi sehingga ya pokok tanah hidup lelur kita kode gini dan lumpur yang sama lihat tadi selalu terkait dengan ketika ada apa-apa itu kasih sinyal kayak gini lumpurin nanti keluar besar kalau ada kecil yang ngomong gini pernah saya waktu itu aja itu waduh ini Anu Pak Oh ya tsunami itu panggil tsunami gemurun nggak sebilah suaranya bahkan gilih nge-nge-nge-nge-nge berapa gilih percaya-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge coba kita biar kita lega dalam tubuh kita itu ada berbagai aspek kayak tangan hidung lah ini juga mungkin nafas bumi nah kalau sama makhluknya cuma bumi lebih besar sama makhluknya sama kita dan disitu kita tetap sebagai halifahnya lah disini kan menyembatannya untuk merahmati Pak ya kalau 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 potensi merusak juga lebih berpotensi manusia tapi kalau bisa menjabatani untuk merahmati dan gak sia-sia hidup ini ya 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 Pak ya maturin Pak atas informasi ini pun semoga bermanfaat inilah penampakan seutuhnya dari Candi Tawang Alun ini mungkin karena Candinya tua lebih tua mungkin ini ini aset bangsa aset leluhur yang perlu kita cakap dan kita lestarikan coba tak muterikin Pak ya jadi konon dulu disini di atas itu ada sumurnya di sebelum keluar nama Tawang Alun dulu ini bernama sumur windu ya berarti sumur windu berarti disini adalah tempat untuk mencari ilmu pemirsa jadi para kerasian ya para maha guru yaitu mengangsu ilmu ada di sebelah sini pemirsa ya ke dewa guruan kerasian bisa sampai ke sini pemirsa karena memang di dulu disini namanya adalah apa itu sumur windu baru kemudian bernama Tawang Alun karena memang dihubungkan dengan seorang kerasi yang ada disini yaitu kerasi Tawang Alun seperti itu pemirsa Alhamdulillah ini sudah mulai dibangun tuh di depan ini ada persajian Pak Mirza ini Muhammad sepik mas ada persajian nih ini apa ini ini ada kelapa telur bunga dan pisang bisa dimakan ini enggak apa-apa ya saya makan apa pisangnya ini nah jadi karena dari dari masyarakat disini masih budaya masih kental ya jadi kalau ada mantu ada sunat atau hajatan biasanya mengirim seperti ini seperti bujet ya bujet ngarengnya ya Sajen ya betul Sajen ya ini jangan diartikan musik loh pemirsa ini ini namanya adalah sebuah menghormati leluhur hormat kepada alam Rahayu ya Rahayu sagung dumati seperti itu jadi kadang-kadang kita salah paham jadi jangan dilihat dari kemusrikannya karena inama amanu biniat segala sesuatu tergantung niatnya saya coba sih tak mau makan pemirsa lumayan nih mau bisa manis ini ayo mas ayo mas enggak telur ya bareng mentah telur mentah ya ayo 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 bu ayo bu tapi ternyata ini saling berhubungan seandainya ada sebuah peristiwa pasti lumpur disini akan keluar akhirnya bahkan konon sampai disini terdengar suara gemuruh ketika mau terjadi tsunami jadi alam memberi tanda ya walau alam tapi memang nyata pemirsa seperti itu ya semoga tanda ini lestari ya meskipun dekat dengan tanah yang berbahaya memang tanah yang memang nggak boleh untuk apa-apa seperti itu pemirsa oke pemirsa mungkin sampai disini ya kita kali ini saya hadiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh